Dan langsung saja kita akan ke tema pertama dalam Speak After Lens yang hari ini kita akan bahas Pesta Rakyat Indonesia 2017. Sudah hadir bersama kami di studio Speak After Lens ada Pak Deddy Andu selaku General Manager IIG Event, lalu ada Pak Rezan Rulianto selaku Marco Manager IIG Event. Semoga saya tidak salah ya. Saya sahabat terlebih dahulu, tamu saya yang sudah hadir. Saya Ivo Pak, selamat siang. Pak Rezan dan Pak Andu ya. Oke, kalau tidak saya salah sebut tadi mungkin bisa diklarifikasi. Kita bahas Pesta Rakyat Indonesia 2017, mungkin ini bisa diterangkan IIG 2017 atau apa sih ini bacanya Pak Andu, Pak Reza menyebutnya? Untuk eventnya itu sendiri namanya Mandiri Pekan Raya Indonesia 2017. Untuk penyelenggaranya itu dari IIG Event. IIG Event, ya. Ini acara yang seperti apa yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober ini? Baik. Jadi untuk Mandiri Pekan Raya Indonesia 2017, ini telah diselenggarakan dua kali oleh IIG Event. Jadi Mandiri Pekan Raya Indonesia, tahun ini memang dispensori oleh Bank Mandiri. Jadi untuk event pameran multi-produk dengan multi-zona dan juga banyak sekali konten-konten acara yang akan kita hadirkan selama 16 hari non-stop. Dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 5 November. Baik. IIG ini sebagai profesional event organizer yang membuat event-event berskala nasional, begitu? Ya, betul. Jadi sebenarnya kami ini IIG adalah anak perusahaan dari sebuah perusahaan besar di mana ada Pompas Kera Media dan Sinalmas. Dibakulai oleh MediaLand, kami ini adalah Indonesia Intersegera. Betul. Dan kami memang adalah sebagai IIG di AIS yang ada di BSD. Oke, berarti ada beberapa unit sebenarnya ini di bawahnya? AIS, lalu ada Santika, beneran? IIG, kemudian ada Santika, dan satu lagi sebenarnya si holdingnya kami adalah IIG. IIE, berarti IE, AIS, Santika, IIG gitu ya Pak Andu. Berbedaannya di antara ini? Kalau IIE itu adalah sebagai holding kami, nampungin venue-nya. Kemudian kalau anak perusahaannya adalah IIG, memang kami spesialis di exhibition organizer. Dan kemudian ada Santika. Baik, contoh event-nya adalah Pekan Raya Indonesia 2017. Ini sebenarnya event ini bertujuan untuk apa sih Pak Andu? Baik, sebenarnya ini kan kami konsepnya adalah Pestanya Raya Indonesia. Di mana Pestanya Raya Indonesia itu adalah tujuannya supaya menemukan, mempertemukan semua masyarakat untuk ada di tempat yang emat, ada di tempat yang enak gitu di situ. Kalau begitu. Baik, mungkin Pak Reza mau menambahkan? Iya, jadi memang kalau untuk ISB-SD sendiri itu terdiri dari totalnya 11 hall. Jadi ada hall 1 sampai hall 10 ditambah dengan 1 hall convention. Jadi untuk mandiri Pekan Raya Indonesia 2017 ini kita akan gunakan semuanya. Nanti di hall pertama atau hall 1 itu akan kita buat sebagai panggung utamanya atau panggung indonesianya. Di mana di situ kita akan menghadirkan konten komik kolaborasi musik kita. Apa sih komik itu gitu ya. Jadi memang kalau untuk di komik nanti kita akan menghadirkan 16 hari itu artis papan atas Indonesia multi-genre. Jadi nanti akan ada Gigi, kemudian ada Ayu Ting-Ting, ada Wali. Sengaja dilakukan untuk pengunjung. Nanti kita akan kolaborasikan dengan DJ. Wow, keren. Jadi akan kekinian seperti itu. Jadi memang nanti 16 hari itu kita kolaborasi antara DJ dan juga penyanyi papan atas Indonesia. Kemudian nanti di hall 2, 3, dan juga 3-nya itu akan ada warisan kuliner Nusantara. Warisan kuliner Nusantara seperti apa sih akan kita hadirkan. Kalau untuk kuliner-kuliner biasa aja mungkin udah males karena di luar banyak sekali. Berarti nanti di segmen berikutnya saya akan tanyakan kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dan nanti ini kan 21 Oktober ya. Pak Reza Pandu nanti Desember kira-kira akan buat apa lagi nanti ya. Saya juga tetap bersama kami, Pupin, saya dalam Speak After Lunch.